Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 min tobat apakah dia bisa tobat atau apakah tobat dia diterima jadi si laki-laki ini bertanya kepada Ibu Masud tentang dosa yang dia lakukan apakah dosa tersebut masih bisa ditobati kurang lebih seperti itu bahkan dia masih bisa bertobati dosa yang sudah dia lakukan Pak Arodo Anhu Ibn Masud Sayyidina Ibn Masud apa namanya berpaling dari orang tersebut berpaling ke melengos kalau orang sudah bilang melengos kebalir mengarahkan wajah pandangan ke tempat lain ke arah lain sebenarnya begini saya dari Pak Haji ini melengos 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 ya sumal tak patah tapi lalu kemudian dia melirik jadi Ibn Masud melirik orang tersebut dia kembali menghadapkan wajah beliau kepada si Dina si Dina Ibn Masud kepada orang tersebut yang tadinya melengos dan ketika berpaling ketika sudah apa dilihat diarah wajah dia diarahkan kepada orang tersebut paroha air naik yang tersebut saya Dina Ibn Masud melihat kedua mata orang tersebut meneteskan air mata jadi dilihat di dua mata orang tersebut berkaca-kaca nangis asalnya saya Dina Ibn Masud tidak merespot terus kemudian beliau lirik dan pertama ketika beliau lirik terlihat kedua mata orang ini mengalirkan air mata menangis fakola lalu Siddina Ibn Masud berkata Surga itu ada delapan ada delapan kincu Surga itu memiliki delapan pintu dan semua pintu Surga tersebut bisa ditutup bisa dibuka ada yang terbuka ada yang terbuka ilah bah bukau bah kecuali satu pintu yang senantiasa terbuka jadi kalau yang lain yang delapan itu ada kalanya dibuka ada kalanya di terbuka kecuali satu pintu yang selalu terbuka apa itu pintu yang senantiasa terbuka yaitu babu terbuka babu terbuka pintu terbuka jadi pintu tobat ini selalu terbuka tidak pernah terbuka terbuka karena ada satu malaikat yang ditugas secara khusus menjaga pintu tobat ini yang ditugas oleh Allah menjaga pintu tobat tersebut layu belakuan pintu tersebut tidak pernah ditutup yaitu pintu tobat pintu tobat ini terus terbuka dijaga ada malaikat yang ditugas sesus menjaganya supaya terus terbuka supaya terus pintu itu tidak terbuka jadi tugas malaikat tersebut menjaga pintu tobat itu maka beramalah dan kamu jangan putus asa kata Syedina itu masuk ya artinya melanjutkan amal baik dan terus apa menggantungkan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah putus asa putus harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala lakukan amal-amal bagus dan terus meminta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita ketika kita merasa kita yang sudah banyak terbuat dosa ketika kita merasa kita ini sudah banyak melakukan masyarakat maka kita jangan lupa pintu tobat senantiasa terbuka bagi siapapun hamba Allah yang ingin masuk meraih rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala melalui gormah melalui pintu tobat tersebut jadi pintu tobat Allah sangat biasa terbuka untuk siapapun hambanya yang barangkali sudah berbuat dosa sudah buat maksiat tapi ingin bertobat meraih kasih saya merahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala jangan kena putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala teruslah berharap mendapat curahan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala dan jalankan kewajiban kamu yaitu memenuhi ohud komitmen dengan berubah saya benar-benar mau berubah saya benar-benar ingin berubah saya benar-benar ingin meninggalkan masalah bisa jadi masalah untuk kelam tapi aku tidak ingin terus ke depan kelam aku ingin ke depannya kehidupanku penuh dengan cahaya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala cahaya rahmat curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti wahyu lalu kemudian yang gue jadi melanjutkan cata beliau roli Allah tala'an anna hukana bani israel syabun abidallah isri nasa kata imam gue jadi dulu di jaman bani israel ada seorang pemuda ada seorang pemuda pemuda ini beribadah kepada Allah mencapai 20 tahun terus mesti goma selama 20 tahun tidak terputus tidak terkeselang dengan perbuatan yang tidak terselang dengan goblah jadi tidak ada apa namanya jeda dia ibadah terus menerus selama 20 tahun kita kira-kira rah 20 tahun terus menerus siang malam ini bedanya rahmat umat bagilah Nabi surullah oleh wassalam insyaallah nah pemuda ini setelah 20 tahun terus-terusan beribadah kepada Allah semua asal istri yang di sana lalu dia bermaksia kepada Allah menentang Allah melakukan dosa selama 20 tahun katakan usia 20 sampai 20 tahun dia bager dia sore dia rajin beribadah lalu setelah 20 tahun seterusnya dia malah bermaksiat dan selama 20 tahun maksiatnya suman nager ropimar ah lalu kemudian filmir ah lalu kemudian dia mengacak memandang kaca ngacak kayak kita lihat kita ngacak melihat wajah kita dan di dalam kaca tersebut kalau ketika dia terkaca di dalam apa namanya gambaran di dalam kaca tersebut terlihat jambutnya yang sudah memutih terlihat sama dia cinggorku sudah ada putihnya berarti aku sudah keluar lalu pasak dan yang tersebut dikurai dikurai dipisahkan yang hitam dengan yang putih kayak kita kalau lagi ngaca kan terlihat kayak ada umban itu kadang kita hitung atau beras kurang-kurang seperti jadi bertepat ya Allah tidak terasa berhukum sudah banyak yang lewat ternyata sudah ada uman terlihat uman sama dia lalu orang ini berkata munajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilahi ato'atuk isri masana summa asaituk isri masana wahai Tuhanku wahai yang memberi kehidupan wahai yang aku sumpah aku melakukan ketahatan kepada engkau aku to'at kepada engkau beribadah kepada engkau selama 20 tahun dan kemudian aku bermaksiat kepada engkau selama 20 tahun Tuhan fa'in raja tu'ilahi atak miluni jika aku kembali to'at kepada engkau jika aku kembali to'at beribadah kepada engkau apakah kau masih berkenan menerima aku yang sudah terlanjur 20 tahun bermaksiat apakah jika aku kembali beribadah kepada engkau apakah engkau berkenan menerima aku kembali kukuran babim menunajatnya si pemuda yang 20 tahun to'at kemudian dia bermaksiat selama 20 tahun tersentuh hatinya ketika dia bercermin di dalam cermin dia melihat ada uban di antara jengkot dia seketuk hatinya selamunajat kepada Allah ya Tuhan ya Allah wa'idat yang memberiku wa'idat 20 tahun aku kemudian aku malah maksyiat kiranya sekarang aku kembali kepada kamu apakah kamu masih berkenan menerima aku kata si pemuda pasam mi'a bala ilan diagun lalu dia mendengar suara tanpa wujud mendengar suara hati tidak terlihat wujudnya itu siapa yang tidak terlihat perwujudan yang tidak terlihat apa yang di ucapkan suara tersebut yang tanpa wujud tersebut ahbab tanah pak benar sebagaimana engkau menyenangiku maka aku pun menyenangiku sebagaimana engkau mahabah kepada aku maka aku pun mahabah kepada engkau dan sebagaimana engkau melalaikan aku kami meninggalkan aku berpaling dariku maka aku berpaling kepada engkau kamu cinta aku cinta kamu lupa aku berbuka orang hukumah di bawah nawil kata siapa kata suara yang tanpa wujud tersebut aku terima Jika memang Kau mau kembali Walaupun sebetulnya Kau pernah meninggalkan aku Lupa kepadaku Bermasih kepadaku Kata suara Tersebut Jadi Tidak ada istilah Terlambat bagi Pentau Waruwiya Ibn Abbas Rasulullah Dan juga diriwayatkan Dari sini Ibn Abbas Bahwasannya Rasulullah Beliau bersabda Ida tabal abdu Taballahu alaih Jika seorang hamba bersobat Maka Allah terima Sobatnya dia Wa ansa'al hafadah Makanu katabu Min masawih illa Min masawih amali Dan Allah Menjadikan lupa Allah jadikan lupa Para malaikat hafadah Terhadap apa yang mereka catat Jadi malaikat hafadah Dibikin lupa oleh Allah Tidak mencatat Amal buruk Amal jelek Orang yang Teruat Wa ansa'al hafadah Dan Allah jadikan lupa Anggota tubuhnya Dari apa yang dia lakukan Jadi yang dulu tangan ini Melakukan Allah lupa Dulu kaki ini dipakai Melangkah ke tempat B yang buruk Yang jelek Allah jadikan lupa Mata dulu pernah melihat Sesuatu yang dilarang Allah jadikan lupa Telinga dulu pernah mendengarkan Sesuatu yang dilarang Allah jadikan lupa Sehingga Nanti mereka ini Tidak bersaksi Di hadapan Allah Wa ansa'al hafadah Bahkan bumi Yang pernah Dituduki Yang pernah Ditinggali Yang pernah Dia ada Di atasnya Melakukan dosa Melakukan masyiat Allah jadikan lupa Dan juga tempat Yang dirinya Allah jadikan lupa Supaya Pelak pada hari Kiamat Tak ada Satupun Yang bersaksi Jelek Di tempat Allah Terhadap Dia Tangan Tidak memberi Kesaksian Jelek Mata Tidak memberikan Kesaksian Jelek Palingnya Dia memberikan Kesaksian Jelek Bahkan Bumi Tidak memberikan Kesaksian Jelek Kenapa Karena tempat Tidak memberi Kesaksian Yang jelek Disaksikan Jelek Yang buruk Jadi Sekarang Kita duduk Di masjid ini Kita duduk Di dalam Masjid ilmu Maka Dimana Kita duduk Di atas Itu Misalkan Tempat Yang kita Duduki Denam Dia akan Ngacung Di hadapan Allah Ya Allah Tanggal Sekian Bulan Sekian Saya Pernah Duduk Di Sifulat Dan Dia Duduk Di atas Saya Mendengarkan Alam Alam Yang Menjadi Kita Duduk Di atas Rum Ini Buruk Contoh Ghibah Ngomongin Orang Tempat Duduk Kita Waktu Ghibah Itu Akan Ngantung Ntar dulu Tinggal 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 Mansuk Suray Jadi Tidak Jati Eh Tidak Dulu Maka Kesaksian Tersebut Akan Masya Allah Bansanat Begitu Menolong Kita Dan Ini Yang berkutubu Kita Terhadap Orang Yang Toba Jika Kita Toba Tidak Tidak Menolong Kesaksian Buruk Di Hantapan Allah Hukum Masya Dawa Ya Akunya Sudah Habis Kita Cukupkan Dulu Mudah Mudahan Kita Termasuk Allah Yang Mendapatkan Amin Allah Sekecil Apapun Amal Buruh Kita Semoga Kita Menjadi Ahli Tawad Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati 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 selamat menikmati